Hai semarak hari jadi kota Palopo ke-21 masih terus berlanjut kali ini jajaran instansi pemerintah kota Palopo dengan mempersiapkan perahu yang akan memeriahkan festival libukang dalam lomba perahu hias tampak di sebelah timur pelabuhan Tanjung Ringgit telah berjajar rapi perahu yang sejak kemarin dihias dengan berbagai macam bentuk gaya dan warna mulai dari ukuran besar sedang dan juga perahu minimalis tema yang diusung pun berbeda-beda ada yang menggunakan konsep balas suji khas keluarga Bugis ada yang menggunakan dekorasi pengantin ada juga yang memakai konsep pedang tok depuli temalara umbul-umbul dan bendera merah putih juga nampak menghiasi perahu kembali ke pelabuhan rakyat terdapat panggung kehormatan yang diisi oleh musbida kemudian melayari dan finis di pulau libukang antusias para peserta juga terlihat dengan secara bersama-sama memasang atribut hias warna larni pada badan perahu guna mempercantik tampilannya untuk menggait hati para juri festival libukang ini disambut positif oleh para peserta seperti yang disampaikan oleh sekretaris Dinas KB Samsil yang ditemui oleh jurnalis koren seru ya di pelabuhan Tanjung Ringgir pada ragu pagi bentar ini adalah kegiatan perahu kias nantinya kegiatan ini baru dilaksanakan sangat bagus ini kegiatan karena membangkitkan nanti semacam para wisata untuk kegiatan yang ada di di kota Palopo itu ya harapannya mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus bukan hanya sampai sekarang tapi kedepannya lebih di apa namanya lebih ditekat lagi supaya lebih rame lagi ke depan ini yang mengusung tema adalah bagaimana mensukseskan program bangga kencana dan penurunan percepatan penurunan stunting kota Palopo Samsil juga berharap agar kegiatan dapat dilaksanakan tiap tahun dengan semakin meriah Nada Gabriella mengembarkan untuk Koran Seria Seria TV terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.